Intro Makamah Kustusi menerima penarikan kembali permohonan pasangan calon Suyadno Jamiludin dalam sengkita silpil kadarokan hilir. Demikian dinyatakan makamah dalam sidang pengucapan ketetapan yang dipimpin Ketua MK Ngarusman. Dalam pertimbangannya makamah mengatakan telah melaksanakan sidang pendahuluan dengan agenda memberisa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, pengesanan alat bukti, serta penyampaian hasil penetapan sebagai pihak terkait. Selanjutnya, Makamah Kustusi menerima surat pencaputan atau penarikan kembali permohonan dari pemohon pasangan calon Suyadno Jamiludin bertanggal 4 Februari 2021 yang diterima oleh makamah di dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2021. Dalam pemeriksaan persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 dengan agenda mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan bawah selu, pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan telah mengajukan surat permohonan pencaputan atau penarikan kembali atas perkara persisian Pilkada Kabupaten Rokan Hilir yang ditandatangani oleh prinsipal atau penarikan kembali tersebut. Panel Hakim telah melakukan klarifikasi kepada kuasa hukum pemohon dan dikonfirmasi bahwa pemohon telah mencabut atau menarik kembali permohonannya. Sebelumnya, dalam sengket hasil Pilkada Rokan Hilir, petahana pasangan calon Suyadno Jamiludin menjelaskan bahwa hasil perolahan suara Pilkada Rokan Hilir dihasilkan melalui kecorangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4, Afri Zelsintong Sulaiman. Menurut pemohon, menurut pemohon, pasangan nomor 4 telah melakukan ujaran kebencian, politik identitas, dan melibatkan ASN dalam kampanye. Lebih lanjut, pemohon mendalilkan adanya serangan ujaran kebencian oleh tim pasangan calon nomor 4 yang ditujukan kepada pemohon. Ilham Riyadi, Hamdi, MKTV News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.